Di perbedaan Isakhok, Jud, Isar, walaupun dalam bahasa Indonesia namanya sama, perterjemahannya sama tapi dermawan, tapi dalam kosa kata Arab itu dibedakan. Memang kadang bahasa Arab lebih luas dibandingkan bahasa Jawa, tapi kadang bahasa Jawa lebih luas daripada bahasa Arab. Nanti ada kekurangan dan ada kelebihan. Sakok ini paling sederhana, itu orang yang rela mengorbankan sebagian hartanya dengan mudah, gampang. Kalau Jud, rela mengorbankan lebih banyak daripada lebih banyak-banyaknya harta yang dimiliki lebih 50% dengan mudah. Kalau Isar menaulukan orang lain, balik harta, jiwa, raka, nyawa, tahta, wanita, walaupun dia dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Itu namanya Isar waluk siru na ala angfusim walau kana bihim khososoh. Seperti yang terjadi dalam Perang Badar. Sekabat-sekabat, ketika dalam keadaan kritis membutuhkan inuman, dia minta, wa asakok, wa asakok, wa asakok dikasih inuman, kerungu konconi yang butuh dikasihkan, kerungu konconi yang butuh dikasihkan, sampai perutas, sampai wapak-kabek. Itu diku jenengi Isar. Nah, dengan Isar, dengan Isar inilah yang membuat kagum Kodi Halifah yang waktu itu telah mengklaim kesesatan sufiah, telah mengklaim kezintikan sufiah. Jadi mulai dulu nih ku, ulama-ulama sufi selalu dituduh sebagai zintik, dituduh sebagai orang yang menghambat dari kemajuan, orang yang tidak berilmu. Hal ini karena menurut ulama-ulama secara resmi, ulama formal, khususnya ulama formal itu ulama-ulama yang diulamakan oleh pemerintah, yang diulamakan oleh pejabat. Ini kan yang mengatakan, siapa yang tanyakan diberitakan, siapa yang dianggap ulama. Ya, itu-itu, itu, 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 itu. Yang kiyahi teman-teman enggak dianggap ulama. Maksimal Ustadz. Maksimal Ustadz. Maksimal Ustadz. Mencab, mempunyai santri. Kuran ini pokok santri, dui santri, dui pondok, enggak salah bisa ngaji atau tidak, itu itu, urusan puri. berpondok terus suki nah disini aku gaya karenanya untuk mendapatkan gelar itu yuk lamba-lomba harus bisa menjadi karis membuat santri atau membuat membuat kondok sendiri santri walaupun dengan cara bagaimana promosi kemana-mana sebanting anak santri ini terus akhirnya diharani pengasuh kondok pesantren gue lewis pengasuh kanannya surbanan gede ini lah itu menduran gue gue surbanan gede gede ini biar tahu ditegur artinya ini biar lakukan biasa atau surbaan pakai surbaan apa itu biar orang itu kan kesunatan-kesunatan rasul itu kok pakai surbaan kesunatan pakai imamah itu betul-betul kesunatan tapi meruatul adab yang surbaan-surbaanan itu kan menunjukkan kiai-kiai saya masih belum kiai sepak kiai tepat yang kiai-kiai seorang kiai-kiai ini juga kiai-kiai seorang pantas yang kiai-kiai nah dengan adanya sakho itulah mereka-mereka bisa selamat dari khalifah dari hukum pancung dari pasungan disini diaturkan oleh Syekh Abi Ali Addaqog sami itu Al-Ustadz Aba Ali Addaqog ya kulu lama saat ya kulu dawu sopasi Abi Ali Addaqog dawing ini lama saat pas bian bian pas jaman adu-adu sopoh gulamul khalili gulami pak khalil bin Ahmad khalil bin Ahmad di ngadu-ngadu alias melaporkan melaporkan dengan melaporkan meraporkan keberadaan subiah terhadap raja dimana subiah pada waktu itu dianggap sebagai orang yang sindik dianggap sebagai orang yang menghambat kemajuan majuang ya mergok subiah ini ku juga karo urusan dunia sedangkan ilmu yang dianggap oleh ulama-ulama secara formal adalah sedih ilmu-ilmu yang digunakan untuk mengisrahkan untuk memutuskan permasalahan diantara masyarakat termasuk ilmu pekih atau kalau saya ingin ya hukum negoro ini ilmu-ilmu pekih yang bisa digunakan untuk memutuskan persengketaan kedua ilmu-ilmu yang bisa digunakan untuk mengalahkan musuh untuk membantah kepada musuh sehingga dengan ilmu menunjukkan bahwa dia sebagai orang yang ahli ilmu orang yang ngalim ilmu mujadalah hebat dari sini ketiga ilmu-ilmu sasrah saja ilmu bahasa yang bisa memikat kepada orang-orang awam selainnya itu tidak dianggap sebagai ilmu dikarenakan selainnya itu tidak bisa digunakan untuk mancing barang haram atau jaring barang harta untuk mengumpulkan harta seperti itu makanya ukurannya kia ini tidak suka tidak suka jadi tidak jika itu saya tidak pakai mobil saya tidak Bajutno jelah-jelah direkan yaitu tidak zaman sekarang saja zaman Arun Rosit kan juga seperti itu makanya Abu Nawas ketika mendatangi undangan dengan bagian biasa seperti orang kampung enggak diterima enggak dibajutno akhirnya pulang ganti jobah berubanan terus baru dilepokno setelah dilepokno akhirnya melepuk jahatannya digesai karena yang diuntangnya sekarang ini jobah saya bukan sayang saya tapi sih memang lagi jobah ya hai 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 tapi teman-teman aporan semacam itu saya enggak tahu tapi kan nenek di buku buku cerita bunawas itu berdasarkan apa tapi menarik untuk dikajikan akhirnya Raja telah memerintahkan para sufiin untuk dihabisi Masya Allah setelah dilaporkan dilaporkan kepada Khalifah akhirnya Khalifah memutuskan seakanat napsu itu nafsunya bisa anteng anteng alias mantap memberi keputusan bahwa mereka niku yastakiku nalkotlah bimahum alaihi minas zintiqoh yang menghapung zintiqoh hanya saja waktu itu untuk Syabu Kasim al-Baghdadi al-Junaidi selamat tidak sampai kena Jadak PRAZIA , wa amal junaid wa innailu ta' sartarobil fiqyi wa dsul ya sabiluh buati sedangkan wali junet ikut dasar taruh ah ber-berkelit berkelit juga berlindung berkelit karena berlindung itu bertutup berkab berlindung dengan fakihnya karena yufti ala mazhabi abishawur beliau selalu fatwa terhadap mazhabnya abishawur sehingga bisa menjadi selamat amasaham warikom wanuri seh anurinikuyo seh santrini abugasim al-balgadis wajah ma'atun fakubidu alaihim sedangkan beliau-beliau ini di seh sakham seh rokom seh nuri dan santri-santri yang lain berhasil dirahsia untuk dibunuh ditangkap ditangkapi-kabel untuk dibunuh babasato babasato anakku lidur biaknakihim kemudian dibukalah digelarlah apa itu namanya upacara pembunuhan untuk memenggal kepala mereka untuk dipateni sepatah kodama anaru anuri disitu yang maju dulu adalah senuri pakola lau asayaf tadri ima sadubadiru nah kemudian setelah dipanggil lagi ngarep aku digelar apacara niku akan dibunuh langsung anuri maju disik oleh al-gujud ditanya adadri lima sadubadiru kamu tahu kenapa kamu rebut dahulu lebih dahulu disik disia lima sadubadiru iya saya tahu ini kan upacara pembunuhan saya milih dulu pakola wama yujibuka apa yang mengharuskan engkau atau yang menyenangkan engkau untuk milih dahulu pamalan utawi apa yujibuka gak wakono poma ing shiro ing disiakan apa yang bikin engkau tertarik untuk maju olah u shiro ala ashabi bikhayati saatin saya lebih memperoritaskan kawan saya untuk hidup walaupun sebentar wah ini nih bisa baik saya yang mati saya dulu daripada teman-teman saya fatahaya roh ashab akhirnya al guju itu bingung lukunya enak uang seperti ini jadi dia jawab kenapa wik dandang bisa naam gua dirulil kontri saya ber gegas untuk mendahulukan dibunuh apa yang mengakibatkan kau tertarik u shiro ala ya ashabi u shiro ala ya ashabi bikhayati saatin saya mendahulukan teman saya dengan hidup sesaat ala ya mengalahkan pada saya cuara cuara usiru ala ashabi ala ya ashabi mendahulukan teman saya untuk mendapatkan hidup walaupun sesaat watahaya rahasaya seri al guju bingung ya dan bingungnya kenapa karena Allah ta'ala telah menjatuhkan sifat apa itu namanya menjatuhkan sifat takut dan bingung dalam hatinya ketika mengetahui kebenaran hatinya si Anuri sangat pedih sangat mantep sangat apa itu namanya gak ada keraguan sama sekali wa'anaha al-khiyara ilal khalifati kebingungan dari sayyaf itu disampaikan kepada khalifah wa'anaha al-khobaro ilal khalifati rasa takut rasa meredek yang dialami oleh sayyaf ini dilaporkan kepada khalifah yang terdengar khalifah para tamir al-khobaro ilal khalifati lalu khalifah mengembalikan para sufiin tersebut terhadap khalifati untuk dikaji ulang dicara anunen itu ditinju kembali nah dalam keputusannya itu ditinju kembali bukan untuk pasal ini ini bisa pk pk lain penghentian perkara dikaji ulang ini hukum ini itu bisa ditinju ulang ditinju ditinju dulu dikaji 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 peninjuan ulang bukakannya apa khalifah 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 lalu khalifah telah menyampaikan beberapa masalah masalah-masalah masalah fikiyah kepada seh anuri ternyata dijawab dengan baik beliau jawaban yang sangat ilmiah menghirankan kepada si kodi tersebut krono kodi menyampaikan itu untuk mengetahui apakah khalifah khalifah ternyata setelahnya dijawab keseluruhan lalu kodi mengatakan bahwa bahwa juga semua khalifah setelahnya dijawab terus lalu bergegas lalu Seh An-Nuri berbicara dengan tegas dengan pembicaraan yang sangat pas dengan makomnya beliau mengatakan ini Allah Ta'ala mempunyai beberapa hamba ketika dia berdiri-berdiri dengan Allah yakni membantu Allah Sa'ala tidak karena nurusi-ngurusi nafsunya tidak karena kepentingan dirinya ketika dia berbicara berbicara dengan Allah Ta'ala kemudian kuasa Roda Alfa dan Abka Alkodiyah dia mengutarakan Sarada itu menyusun kata-kata menyampaikan kata-kata yang bisa atau kata-kata yang lafat-lafat yang baik yang bisa bikin Kodi menangis dan mengerti tentang keistimewaan mereka-mereka baik di dalam ilmu usul, dalam ilmu tauhid dan ilmu furuk, yaitu dalam ilmu peke ternyata bukan orang bodoh tapi orang yang ngalim-ngalim kemudian Kodi mengirimkan adi udusan mengirimkan seorang laporan kepada khalifah yang mengatakan ingka naha ulah dan adiku pamah ala wajil ardi muslimun kalau mereka-mereka itu dianggap sebagai wong sindik maaf diatas bumi tidak ada orang islam gak enak wong sing islam kalau mereka-mereka dianggap sindik maka tidak ada diatas bumi ini orang yang islam Masya Allah menentang lu nih ah di dalam masalah isarnya beliau mulai-mereka yang ini tidak bisa dilihat dari ilmu ekonomi mulai dilihat dari sisi perbisnisan batal kabah salah kabah dikarenakan bisnis itu yang penting menguntungkan cara lahir nah disini enggak ini wakilah karena 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 Ali bin Budel yang dari Mimba Atil Mahladi Ali bin Budel itu telah membeli sesuatu dari sesuatu dari pedagang kampung saat Mimba Atil di pedagang kampung di pedagang kampung di tuku-tuku cedek kemudian ditanya kepada kita sampaikan kepada beliau ketahui lah mereka-mereka berada di darah di dekat kita ini untuk mendapatkan kemanfaatan kita lalu bagaimana kalau kita itu tidak memanfaatkan tidak memberi kemanfaatan mereka yakni blonconin di pasar ya gak laku baku letek ya gak laku tonggok-tonggokmu gak laku kasian ini tidak sama dengan ilmu bisnis tapi bisa dikatakan sodakosiri kamu tahu harga di lain murah tapi kamu membeli dengan harga yang mahal di daerahmu karena untuk membantu kepada mereka itu sodakosiri kalau kamu tidak mengerti harga yang semestinya murah kalau kau beli dengan harga mahal jelas itu namanya kebodohan tapi ini tidak makanya saya sering menyampaikan belanja itu jangan di tuku Indomaret Alpamaret aku ini kurang tahu belonconang Indomaret kalau Alpamaret kecuali dalam hal dorurat yang tidak bisa dilakukan di yang lain saat ini belanja aku bayar pajak barangkan yang tidak sepeda motor barangkan di Indomaret pajak sepeda motor terus bayar tol kan jadi Indomaret atau kita cari-cari belanja yang lain yang tidak ada kenapa prioritaskan orang-orang kita orang-orang di dekat kita yang sangat membutuhkan satu kalau dilihat dari kepentingan khadu nafsi untuk membela negara membela daerah kita kalau mereka-mereka yang dari orang kita ini yang tetangga kita itu suki itu nanti manfaat kepada masyarakat kita ada apa-apa yang dikenek di jalui sumbangan dikenek di jalui proposal bahkan nanti ada zakat barang zakat barang kan jadi kita sarapan di daerah di Dewi iya kan selamatan barang yang dundang ya wawaan yang cedek-cedek tengok-tengok yang cedek jajal ke Indomaret talpamaret zakat itu tak serang yang murah kawan yang Jakarta kapal tidak ada yang untuk sosial pada masyarakat kita ini kita benar-benar menolongi yang maju yang ini mulanya yang di sini biasanya murah tapi aku tidak boncok-boncok di sini menolongi yang di sini di sini orang di Dewi kacau setidik lah rotok larang setidik tapi membantu kepada masyarakat kita toh kalau kita bantu nanti ya dia juga membantu kepada kita seneng di sini sepatutnya di orang di Dewi itu yang bisa dilak nyang setiap ini ya bisa ini tapi ini yang ini 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 cobalah implementasikan dawuh-dawuh semacam ini implementasikan jauh-dawuh yang semacam ini yang akhirnya bisa untuk mengangkat derajati negara kita, daerah kita membantu kepada masyarakat kita tidak ada salah, ini dari saudaku dari saudaku sendiri orang lain, kalau orang lain orang lain, mungkin ada yang keuntungan tidak ada sekolah untuk anaknya kalau tidak mau, tidak mau membantu saja tidak ada sekolah, anak itu sekolah ada anak itu tidak mau nanti manfaatnya anaknya mau, anak sekolah saya untuk diri kita sendiri yang berbeda masyarakat kita ini kalau memang kita jeli lalu bagaimana dengan keuntungan, udahlah kalau masalah keuntungan tentu nanti ketika kamu setakut sendiri kan gak ada orang setakut ikut Rizimara Goro gara-gara setakut melahirat itu gak ada makanya dalam sistem ilmu perdagangan ilmu bisnis ini yang bagus ketika kamu bisnis melibatkan Allah Ta'ala untuk ikut investasi jangan sampai kamu melibatkan kepada Allah ketika rugi mulai serugi Allah kau libatkan ya Allah kenapa ini hutang saya ini ya Allah bantulah saya ya Allah tapi dari awal sudah kau libatkan coba coba libatkan Allah untuk jajah investasi 50 berapa persen lah 5 persen apa 10 persen saya dagang ini kerjasama dengan Allah Ta'ala kalau berinvestasi pada saya ini 10 persen atau 5 persen yang berarti iki karu da'i pengiran dagangan ini yang nanti kalau berhasil lapah ya harus kasih 5 persen atau 10 persen itu iki da'i kusya Allah nah untuk apa ya untuk kepentingan kusya Allah kok sing jubil entahan oleh kusya Allah